Halo teman-teman hari ini saya akhirnya berhasil mencangkul satu petak ini setelah kemarin dipesrik sekarang sudah dicangkul ini juga akan saya gunakan untuk menanam sesuatu seperti yang saya ungkapkan kemarin namun sebelum ditanami ini ada kaitannya sama budidaya magot yang sedang saya laksanakan di mana di sana disamping menghasilkan magot juga menghasilkan pupuk nah dari internet pupuk itu pupuk dari magot itu bisa untuk memperbaiki kesuburan tanah terutama salah satunya adalah tanah liat tanah lempung dan yang sedang saya cangkul ini meskipun di video barangkali terlihat coklat tapi sebenarnya ini ini tanah lempung tanah merah dengan perbandingan sekian-perbanding sekian berdasarkan teorinya itu bisa diperbaiki dan mari kita buktikan saja meskipun baru satu petak ini lumayan sudah sah ya sudah dedel pemancang dedel tidak hanya teoris saja ikuti terus perkembangannya oh iya kalau saya lebih dekat karakter tanahnya yang sebenarnya ini sepertinya coklat ya tapi kalau kita lihat lapisannya nih yang sebelahnya ini saja yang kita lihat setuh ini 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 tuh tanah liat ya tanah yang kurang baik untuk pertanian tuh bisa untuk mainan anak-anak ini kalau masa kecil saya ya masa kecil saya ini untuk mainan kita pergi ke lapisan atasnya nah disini baru seolah terlihat coklat ya tapi ini cuma di permukaan dan ini ketika ditanami ini juga susah bisa dilihat tuh tanaman ini cengkeh tanaman cengkeh ini enggak besar-besar padahal temannya yang sebelah sana sebelah sana itu beda karakter tanah udah bagus disini perlu modifikasi sedikit ya tanahnya mari kita coba dengan limbah makut itu siapa tahu atau dengan harapan ini bisa menjadi pemecah persoalan untuk modifikasi tanah atau perbaikan tanah eh sekian dulu sekian dulu ya teman-teman ikuti terus perkembangannya kalau bermanfaat silahkan dibagikan jangan lupa subscribe like dan comment